Untuk mengamati langkah dari The Fed yang kemungkinan akan memangkas suku bunganya di bulan September atau bahkan mungkin di bulan Oktober, November, Desember. Tentunya ini juga akan memberikan pengaruh kepada psikologis pasar ya. Kemungkinan harga emas bisa saja turun begitu ya Pak seiring dengan The Fed yang akan memangkas suku bunganya. Artinya ada peluang bahwa akan ada kondisi di mana kita sudah tidak akan berada lagi di situasi era suku bunga tinggi. Bagaimana Anda melihat pergerakan emas Pak sampai dengan akhir tahun ini? Artinya di bulan Oktober, di bulan November, dan juga di bulan Desember. Kalau saat ini mungkin berada di kisaran 2.500 per troy ounce begitu ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih turun lagi begitu? Atau mungkin bisa saja nanti menyentuh level 2.700 per troy ounce untuk kepas ya. Seperti apa Pak Anto silahkan. Baik, kalau dari kami melihatnya tadi seperti dikatakan Pak Dendi, memang rencana untuk penurunan Fed Trade ini akan mempengaruhi secara negatif permintaan dari emas. Karena alokasi investasi akan berpindah. Oleh karena itu dalam near termnya kami ekspektasi akan ada koreksi. Namun demikian kami rasa di level sekarang ini di kisaran 2.000 sampai 2.500 ini akan cukup stabil di antara itu. Jangka panjangnya kami melihat masih ada ruang untuk peningkatan. Kenapa? Karena balik lagi ke karakteristik safe haven dari emas tadi. Jadi ada store value-nya, ada hedging atas inflasi, hedging atas nilai kurs. Jadi emas akan terus menjadi alternatif investasi yang menarik. Baik untuk masyarakat maupun untuk bank sentral. Jadi kami terus melihat adanya peningkatan permintaan untuk emas nih, investasi emas dari secara global. Jadi jangka panjangnya masih ada ruang untuk meningkat. Baik artinya emas masih akan tetap menarik begitu ya Pak. Di tengah kondisi yang mungkin sedang tidak pasti saat ini. Saya ingin menanyakan ke Pak Dendi. Padendi tadi kita sudah membahas bahwa the Fed kemungkinan akan memangkas suku bunganya. Artinya era suku bunga tinggi mungkin akan segera hilang begitu ya Pak. Anda melihatnya permintaan untuk emas ini saat ini seperti apa sih? Atau mungkin di 3 bulan ke depan. Apakah dengan langkah the Fed akan memangkas suku bunganya juga akan memberikan pengaruh kepada permintaan emas yang bukan hanya mengenai harga Pak, tapi ke permintaannya sendiri seperti apa Pak Dendi? Ya, dari sisi permintaan memang bisa terpengaruh ya karena ada realokasi aset yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi saya duga nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Karena biar gimana pun uncertainty di geopolitik itu relatif tinggi ya. Ekonomi pun sebetulnya kita menghadapi resiko yang cukup besar nanti ya ketika di Amerika sudah selesai pemilunya. Kalau Donald Trump terpilih kita menghadapi resiko trade war lagi yang seperti terjadi tahun 2018-2019. Dan itu membuat ekonomi global itu tertekan. Artinya sebetulnya kita masih menghadapi beberapa ketidakpastian lagi yang berdampak pada permintaan terhadap emas saya pikir masih relatif tinggi gitu ya. Walaupun ada tren penurunan suku bunga. Nah, kedua kita lihat juga sebetulnya Bank Sentral sekarang berperilaku agak berbeda dibandingkan sebelum COVID. Mereka sekarang naruh aset-asetnya sebagian ke emas. Dan saya pikir ini tentu berdampak juga terhadap permintaan emas global yang kemudian mendorong atau mempertahankan harga emas relatif tinggi. Saya tidak terlalu memprediksi harga emas akan turun jauh di bawah 2.400. Saya pikir masih akan bergerak di sekitaran 2.500-an ya. Paling kalau ini juga tidak sampai di bawah 2.400 gitu. Baik, kembali ke Pak Anto di tengah. Volatilitas ya Pak, baik dari sisi permintaan, lalu juga pergerakan harga emas secara global, langkah the Fed akan memakas suku bunganya. Apakah ada strategi-strategi khusus Pak dari Antam untuk bisa menjaga agar harga dari emas ini volatilitasnya tidak terlalu terjadi begitu ya Pak? Karena kalau kita lihat di tahun ini saja harga emas sebetulnya masih sempat berada di 1 jutaan ya Pak. 980.000, 1 juta pemirsa. Tapi di beberapa waktu belakangan ini menyentuh level 1.400.000. Artinya memang ini kenaikannya sangat-sangat signifikan. Adakah strategi khusus dari Antam untuk bisa menjaga harga emas? Mungkin boleh dibilang cukup stabil, lalu juga ini tentunya akan berkait dengan permintaan sendiri. Baik dari pasar domestik seperti apa Pak Anto? Saya rasa kami lebih dari sisi menjaga demand sih. Karena kalau dari harga tadi Pak Dendi juga sudah jelaskan main drivernya justru dari gejolak global nih. Sedangkan yang kami jaga adalah bagaimana kami dapat memperbaiki layanan kami ke masyarakat. Supaya emas batangan, emas logam mulia Antam ini tetap menjadi menarik untuk investasi. Ada beberapa hal yang kami lakukan seperti membuka channel untuk jalur pembelian melalui online maupun channel-channel langsung seperti memperbanyak melalui pameran. Dan mempermudah pelanggan untuk membeli. Misalnya bisa memesan lewat online dan datang ke butik-butik kami untuk pick up point. Jadi seperti itu sih saya rasa. Terima kasih.